Polores Jakarta Pusat membentuk 4 tim untuk mencari keberadaan Malika. Sejauh ini kepolisian sudah menemukan gerobak milik terduga pelaku yang dijual seharga Rp400.000 pada pagi hari sebelum penculikan. Sejauh mana pengusutan polisi dalam mencari Malika, berikut wawancara Glenn Joshua dan jurukamera Hasto Haji dengan Kapolores Jakarta Pusat, Kombes Komarudin. Update dan juga temuan dari tim khusus yang dibentuk seperti apa hingga saat ini? Baik, terima kasih. Jadi dari laporan kasus penculikan anak yang kami terima. Update dan juga temuan dari tim khusus yang dibentuk seperti apa hingga saat ini? Baik, terima kasih. Jadi dari laporan kasus penculikan anak yang kami terima, tepatnya tanggal 9 Desember yang lalu, tim terus bergerak untuk mengumpulkan alat-alat bukti termasuk keterangan-keterangan saksi, keterkaitan dengan terduga pelaku ya. Kami juga menemukan satu rekaman CCTV di jalan industri, di mana di sana terlihat pelaku biasa beberapa kali tidur di emperan toko. Namun dari sana pun kita hanya bisa melihat gestur, kemudian gambar dan tidak mendapatkan tampilan wajah yang sempurna. Nah dari sana kita bisa melihat gerobak yang biasa digunakan oleh pelaku. Dan Alhamdulillah untuk gerobak sudah bisa kita temukan di wilayah Senen, tepatnya Pasar Poncol. Dan dijual oleh pelaku, menurut pembeli, dijual oleh pelaku kira-kira sekitar pagi hari di tanggal 7. Artinya kalau dirangkai dengan kejadian penculikannya itu atau dibawanya korban ini, pelaku menjual gerobak dimungkinkan dari sana lah uang hasil penjualan itu yang digunakan untuk mengiming-imingi korban, membelikan ayam, dan juga yang lainnya. Gerobak dijual seharga 400 ribu rupiah dan pengakuan dijual untuk membeli seragam. Untuk identitas sendiri Pak, dengan adanya CCTV tadi dan juga pengakuan beberapa saksi, apakah sudah ada identitas, nama, foto maupun sketsa dari wajah terduga pelaku Pak? Sketsa masih gambaran kasar. Kami mohon doanya untuk bisa lebih menspesifikan identitas yang bersangkutan ya. Karena dari data-data yang ada sekarang pun, kami masih memiliki beberapa nama. Seperti contohnya dari satu gerobak yang kami dapatkan, itu muncul dua nama. Yang pertama ada orang mengatakan bahwa itu gerobak yang dimiliki oleh atas nama Herman. Kemudian dari orang tua korban sendiri mengatakan mengenal pelaku itu dengan nama Yudi. Nah ini yang sedang kita coba kerucutkan, apakah Yudi dan Herman ini satu orang atau orang yang berbeda. Inilah yang saat ini tim kami masih terus intens, melakukan upaya mengungkap siapa identitas terduga pelaku ini. Bisa ditegaskan keseriusan polisi dalam mencari Malika? Sangat serius, kami sangat serius. Bahkan dalam satu kasus kita menurunkan sampai dengan empat tim, ini tidak seperti biasanya. Biasanya kami hanya menurunkan satu tim, ini sampai empat tim kita turunkan. Artinya bahwa kami sangat-sangat serius mengukap. Terima kasih.